Hai pada kesempatan ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat banner YouTube atau sampul YouTube yang perlu kita persiapkan di sini adalah piselep karena saya menggunakan aplikasi piselep yang bisa teman-teman download di Playstore Hai awal-awal untuk persiapan kita harus menyediakan materinya dulu kita buka Google Chrome kita tuliskan disini ukuran Hai banner YouTube ini muncul klik Hai kemudian kita klik bagian gambar ini teman-teman Hai kemudian kita pilih Ayo kita pilih yang sesuai yang cocok Hai untuk membuat ukurannya kita pakai yang ini hai 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 nah kemudian Hai klik Hai kemudian Hai download gambar Hai kemudian download Hai kemudian kita kembali lagi Hai kita tuliskan background Hai baik hai 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 background Hai background Hai banner Hai YouTube nah ini klik Oke kita pilih Hai kita pilih nah kalau saya pilih yang ini teman-teman klik hai 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 kemudian tahan kemudian download gambar Hai Oke berarti kita sudah mempunyai dua mempunyai dua ini teman-teman ya eh ukuran sama background Hai setelah itu selesai sekarang kita masuk ke aplikasi piselepnya setelah setelah kita buka aplikasi aplikasi piselep akan keluar tampilan seperti ini gambar nyutek ini kita hapus kita tekan gambar sampah Hai Oke kemudian Hai kemudian pertama-tama kita tekan ini kodak double klik hai 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 setelah itu kita pilih ukuran size Hai kemudian kostum kita klik nah ini teman-teman enaknya di piselep langsung muncul YouTube channel banner kita klik kemudian oke Hai setelah itu kemudian kita tetap pada kolom kotak kita naikkan ke atas Hai ini ada from gari kita klik Hai kemudian kita Hai ambil gambar yang sudah kita persiapkan tadi Hai jadi kita klik gambar yang pertama itu ukuran banner tadi Hai kalau sudah seperti ini langsung aja di centang Hai G jadi nanti untuk tulisan itu batasannya pada kolom yang hitam ini nah ini ini kosong ini kosong dibiarkan nah mengapa kita pakai yang kolom seperti ini karena rata-rata eh pemakai YouTube itu menggunakan HP teman-teman ya Hai setelah ukuran ini kita tampilkan kemudian biar mudah kita untuk mengedit maksudnya kemudian kita tampilkan background kita klik tanda plus ini kemudian kita klik from gallery Hai kemudian kita klik background yang sudah kita download tadi Hai kemudian Ayo kita atur ini sudah terbuka teman-teman kadang-kadang kalau kita muncul posisi seperti ini dia tidak bisa di kecilkan Hai tetapi dia kaku mati ini dibuka terlebih dahulu gembok nah seperti ini kemudian kita atur Hai untuk kita nanti dibuat tulisan seperti ini kita ambil gambar yang ini hai 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 nah begini teman-teman oke kalau sudah seperti ini kemudian kita checklist Hai ke ini kita tarik dipaskan pada posisi ukuran tadi Hai dia kita habiskan seperti ini hai 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 jika sudah seperti ini klik gambar double ini kotak ini kita klik kemudian klik konci ini gembok sehingga dia tidak bisa berubah tidak bergerak kemana-mana kemudian kita masuk ke tulisan kita klik klik a Hai kemudian kita Hai tambahi tulisan kita klik Hai kemudian kita Hai klik ukuran daripada tulisan tadi size kemudian kita geret disesuaikan kemudian checklist kemudian akan kita ganti tulisan dengan nama channel kita kita klik edit ini bisa kita ganti dengan nama channel kita saya pakai contoh nama channel saya hai 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 kemudian klik ok kemudian bisa kita atur atau kalau terlalu besar kita atur lagi ukuran ukurannya kita pekerja seperti ini kita sesuaikan kita cekis lagi kita pusiskan disini teman-teman hai 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 kalau terlalu besar kita atur lagi kita kurangi lagi seperti ini kemudian kita cekis kita pusiskan di tengah terus kita pilih mungkin untuk uku a untuk jenis hurufnya tetap pada posisi ini inisial a kemudian ini bentuk fontnya kita klik kita bisa pilih saya pakai yang ini teman-teman nah oke kemudian karena bentuknya tebal sehingga kolom tidak cukup kita bisa perkecil lagi kita bisa perkecil lagi ukurannya size seperti ini seperti ini atau kemudian bianca on one ini akan dikasih tulisan bayangan kita tarik terus ke atas kita pilih yang ini teman-teman strok strok klik yang ini untuk mode bayangan aktifkan enable mungkin kita bikin bayangan merah kita geser aja nah ini empat bisa digini kan ini empat nah sekian aja ya kemudian checklist oke kalau sudah kita bikin tulisan di bawahnya sub daripada channel kita kita klik lagi tag kemudian kita edit dulu juga gak apa-apa tulisannya kemudian kita ketikan se putar youtube kemudian oke kita taruh di bawah sip kemudian kita pilih jenis hurufnya jenis huruf font saya pilih yang biasa yang ini nah oke kita posisikan posisi di tengah seperti ini teman-teman oke kalau sudah seperti ini disini ada tanda simpan gambar diskette kita klik kemudian kita save as image save to gallery ini akan tersimpan di hp kita di gallery oke teman-teman setelah selesai kita membuat banner di aplikasi biselab kemudian sekarang kita coba untuk kita pasang di channel kita jadi teman-teman masuk ke studio youtube teman-teman kemudian silahkan klik pada gambar tongkat ini yaitu penyesuaian seperti ini kemudian ada tiga fitur disini data letak branding dan info dasar teman-teman klik yang branding kemudian yang pertama ini adalah foto profil kita yang bagian bawah ini untuk watermark banner posisi ada di tengah sekarang kita upload kita cari gambar banner yang sudah kita buat tadi kita klik ini teman-teman yang sudah kita buat tadi seperti ini kemudian kita klik selesai setelah itu kita publikasikan kita tunggu hasilnya setelah itu kita buka channelnya channelnya nah ini keluar teman-teman banner atau bungkus dari youtube yang kita buat tadi di aplikasi peacelab demikian teman-teman untuk mendukung channel saya silahkan teman-teman melakukan subscribe aktifkan lonceng like dan beri komentar ingat bahwa subscribe itu adalah gratis sampai jumpa pada tutorial berikutnya terima kasih